Halo Youtubers Luangkan waktumu untuk bersih-bersih segala sesuatu yang kelihatan kotor di sampingmu dan hari ini hal itu terjadi pada sebuah kipas yang sudah terlihat agak kotor sekali dan harus kita bersihkan dengan hati-hati dan saat kita buka tadi kita melihat sebuah kapasitor dengan ukuran 1,5 mikro 450 mungkin dalam jangka waktu berapa tahun ke depan kapasitor itu akan rusak mungkin bisa melembung atau apa makanya saat nanti ada kasus kipas mati kapasitor yang tadi menjadi salah satu menjadi salah satu penyebabnya pada nantinya oke dan saat ini kita diambas kapasitor kita diambas untuk merakit kembali kipas angin kita yang sudah kita bersihkan hari ini oke kita masukkan oke yuk kita ambil pengunci set oke kita putar searah serum jam oke kita ambil baling-balingnya kita ambil baling-balingnya masih basah kita ambil baling-balingnya sedikit lap karena kondisinya tadi belum dibalik dari pada sisi sebelahnya terjadi air yang belum bisa keluar oke cukup saya rasa bisa dimasukkan oke cukup kita penguncinya untuk pengunci di depan fan ini sebenarnya juga ada tulisannya jadi untuk mengencangkan kita putar berlawanan dengan jarum jam oke sekali lagi berlawanan mengapa demikian karena saat hidup baling-baling berputarnya searah jarum jam jadi pengunci depannya tidak ikut lepas tapi dia semakin kencang oke dan kita kasih ini penutup depan kenapa kasih penutup depan ini dipungsikan apabila terjadi kekendoran pada baling-baling atau terjadi pecah baling-baling atau apapun sini sebagai cover sehingga sehingga barang yang pecah atau apa dari dalam itu tidak langsung keluar mengenai orang luar atau tidak menyambar orang selain itu jika ada barang dari luar ya jika ada barang dari luar saat kipas beroperasi juga aman jadi tidak mengenai oke dan kita tes oke jalan sudah lebih bersih dan sudah jalan oke cukup sekirin manfaatkan waktu ruang Anda untuk mengerjakan hal-hal yang kelihatannya sepele tapi ini sangat bermanfaat oke terima kasih jadi Terima kasih.